Kegiatan penyekatan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat OBKM pada libur akhir pekan Hal ini digelar di kawasan Dago Pakar, Kabupaten Bandung Ini merupakan daerah perbatasan antara wilayah kabupaten dengan kota Bandung di wilayah utara Aparat setelantas Polresta Bandung melakukan rajia dan penyekatan puluhan kendaraan dari luar kota Terutama Jabodetabek yang hendak masuk ke kawasan Dago Karena tak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19, sedikitnya sudah ada 30 kendaraan dari luar kota yang terpaksa diputar balikan Selain itu, warga yang berada di dalam kendaraan luar kota tersebut enggan untuk mengikuti repi tes cepat antigen Padahal tes cepat antigen diberikan secara gratis oleh tim Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Bandung Penyekatan yang dilakukan petugas sendiri sebagai upaya mempersempit mobilitas dan aktivitas warga saat libur akhir pekan Agar penyebaran COVID-19 tak meluas di wilayah Kabupaten Bandung Apalagi pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menghimbau warga agar berada di rumah saja saat libur akhir pekan ini Ya jadi untuk pada pagi hari ini kami dari Poresta Bandung beserta dengan instansi terkait Melaksanakan giat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Dago Tahuran Yang dimana untuk kendaraan mobil di luar flat day atau di luar kota Bandung maupun Kabupaten Bandung Akan kami berhentikan dan kami cek surat kesehatannya atau surat swab antigen terakhirnya Apabila mereka tidak memiliki surat kesehatan Mereka akan kita minta untuk melaksanakan swab yang kami sediakan Namun apabila mereka tidak berkenan akan kami putar balikan untuk keluar dari wilayah Bandung Sejauh ini hasil pemeriksaan alhamdulillah semua berjalan lancar Para pengendara banyak yang mau kita dilaksanakan swab yang kami sediakan Hanya sebagian kecil saja yang tidak mau melaksanakan swab Putar balik berarti apa? Ya kita putar balikan Hasil dari swab itu mungkin apa? Untuk hasil dari swab sampai saat ini masih berlangsung alhamdulillah belum ditemukan Yang terindikasi positif COVID-19 Kawasan Dago memang menjadi salah satu jalan alternatif Terutama bagi pengendara dari luar kota yang hendak berwisata di kawasan lembang Kabupaten Bandung Barat Selain penyekatan daerah perbatasan upaya petugas untuk mempersempit mobilitas warga selama PPKN Yaitu dengan menutup sejumlah ruas jalan utama terutama di ibu kota Soreang Kabupaten Bandung Tim Redaksi Badar TV Terima kasih sudah menonton! Beriight lessons demi kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih.